Intro Perlawanan kelompok anti-Taliban belum padam Memperingati hari kemerdekaan Afghanistan Kamis 16 Agustus 2021 Mereka berunjuk kerasa di sejumlah kota Bentrok tak terhindarkan Beberapa orang dilaporkan tewas Dan luka-luka akibat kekerasan yang diduga Melibatkan kelompok Taliban Kelompok masyarakat anti-Taliban Mengibatkan bendera nasional Afghanistan Media Al Jazeera menyebutkan Sedikitnya dua orang tewas setelah Taliban Menembaki kerumunan yang merayakan Hari kemerdekaan di kota Asadabad Video peristiwa itu viral Terlihat demonstran mengibarkan Bendera nasional Afghanistan Yang berwarna hitam, merah dan hijau Warga meneriakan salam kemerdekaan Lepas dari kendali Inggris pada 1919 Asadabad adalah Ibu kota provinsi Kunar, daerah di Afghanistan Timur. Seorang saksi mata Bernama Muhammad Salim Mengaku ikut unjuk kerasa bersama ratusan Di tengah aksi, tembakan diarahkan Taliban Ke kerumunan dan membuat para peserta Tercerai berai Unjuk kerasa juga berlangsung Di jalanan kota Jalalabad Dan sebuah distrik di provinsi Pakti Afghanistan Timur Sehari sebelumnya, Taliban menembaki Pengunjuk kerasa yang juga mengibarkan Bendera nasional Afghanistan di Jalalabad Merujuk keterangan saksi dan media setempat Tiga warga tewas Sementara di kota Tos, Taliban Memperlakukan jam malam untuk Menghentikan protes warga Amrullah Saleh, wakil Presiden Afghanistan yang digulingkan Taliban Mendukung aksi protes terhadap Taliban Ia menyatakan tengah menggalang Kekuatan oposisi terhadap Taliban Memori tahun 1996 hingga 2001 Saat mereka hidup penuh tekanan Dan ketakutan di perintah Taliban Kembali menghentui warga Afghanistan Saat-saat ini Di sisi lain, Taliban menjanjikan Lebih moderat dan inklusif Termasuk memberi amnesti Bagi pegawai pemerintahan lama Dan bekerjasama dengan dunia internasional Terima kasih telah menonton